Regional Seminar IP & Sport yang diselenggarakan di Geraha Pengayuman Kementerian Hukum dan HAM Jakarta pada Senin dan Selasa 27-28 November 2017 dihadiri 17 stakeholder, atlet dan legenda olahraga serta pembicara dari Eropa dan negara-negara ASEAN. Menurut Project Manager Office, The Deputy Director General Development Sector WIPO Bayu Wibowo, WIPO mendukung penuh pelindungan hak cipta di Indonesia terlebih di Ajang Asian Games 2018. Kita adalah organisasi negara-negara, jadi kita tidak mencoba untuk apa-apa saja, kerana pembicara untuk melakukan ini. Tapi kita bisa membantu dengan lebih baik untuk menguruskan perusahaan IP dari ASEAN Games, seperti Treadmark, Brand, Pattern dan Copyright dari berbagai produk yang berkaitan dengan ASEAN Games. Ini sebabnya kita organisasi ini, untuk berbagi pengalaman antara negara-negara. Ketua Inas Gok, Erik Thohir menyambut baik dukungan WIPO terhadap ASEAN Games. Presiden Klub Inter Milan ini pun menilai, event yang diselenggarakan dirjen HKI Kemenkumham dan World Electoral Property Organization WIPO sungguh bermanfaat terlebih sehubungan dengan hak cipta olahraga. Ini saya pikir kesempatan bagus, karena untuk memberitahu Anda, ada juga pertolongan untuk pengalaman, karena kita tidak ingin memiliki pembicaraan dan sekarang, contohnya, di ASEAN Games, kita juga menerima masalah. Ketika kita memiliki pembicaraan dari syarikat lain, tetapi lagi, bagian lainnya, kita melakukan pembicaraan yang memiliki pembicaraan. Saya pikir itu penting untuk itu. Dan juga untuk pengalaman untuk pengalaman, juga penting untuk melindungi. Karena, seperti yang Anda tahu, saya juga menerima di event, konten sport menjadi salah satu konten yang paling kuat di dunia tersebut. Kompanya dengan film, kompanya dengan musik. Ini sebabnya, jika Anda melihat konten berharga sport sekarang, ini adalah salah satu yang paling tinggi di dunia tersebut. Saya pikir, jika itu ada, ini adalah tool yang sangat berguna untuk mengadapkan pembicaraan yang biasanya kita harus menggunakan dengan cara yang berbeda untuk event seperti ASEAN Games. Selain Erik, tuan rumah ASEAN Games di Palembang, yang juga Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin menilai, event yang selenggarakan ini suku bermanfaat demi masa depan olahraga Indonesia. Ini untuk cipta intelektualitas kita, yang harus dilindungi secara aturan, secara undang-undang. Dan kami memperkenalkan high technology, or hydrogen mobility. This is the first in Asia, hydrogen mobility in the green sport city. Sambutan baik seminar IP & Sport ini juga datang dari para pembicara lain, yang sebagian besar adalah insan dan pelaku industri olahraga. Event ini bagus untuk membangun pengetahuan kita tentang bagaimana jadi seorang atlet, bukan hanya berpresas di lapangan, tapi punya nilai juga bisa untuk menjual di luar lapangan juga. Dan banyak hal yang positif yang bisa kita ambil di event ini. Yang kita tahu sendiri, Indonesia adalah mempunyai satu potensi yang besar dengan jumlah penduduk yang besar. Sampai, kalau sampai tidak mempunyai satu potensi yang bisa digali, terutama di olahraga, akan sangat-sangat disayangkan. Gitu aja. Ya, event ini sangat baik. Aku rasa ini lebih menambah pengetahuan yang lebih luas tentang intellectual property buat sport. Karena jarang terjadi, dan menurut saya ini ide yang bagus banget. Paling simpel dan sederhana adalah, semua atlet itu memang harus kita lakukan dengan kontrak. Karena kontrak merupakan satu dasar, dimana akan terjadi kerjasama yang baik antara atlet dan promotornya, atau atlet dan endorsernya, atau atlet dan sponsornya. Sehingga kontrak merupakan satu bukti, dimana kerjasama itu akan bisa berjalan dengan baik ke depannya. Dan disitu akan terlihat kewajiban dan hak, dan juga apa-apa yang perlu kita capai, dan apa-apa yang perlu kita lakukan, sehingga kerjasama itu menjadi kerjasama yang mutualisme. Sementara menurut Legenda Teknik Indonesia yang juga anggota Komisi 10, Yayuk Basuki, mengharapkan lahirnya kebijakan konkret yang bisa menjadi payuk hukum dalam hak cipta olahraga. Harus ada polisi dong. Kalau nggak ada polisi, kita nggak maju. Kan gitu. Jadi itu arahnya harus tetap ke sana. Kita harus memiliki polisi itu. Event yang pertama kali digelar di Jakarta ini menjadi pemukir sejarah dan titik awal terciptanya awareness tentang betapa pentingnya hak cipta dan kekayaan intelektual di Indonesia, terutama di bidang olahraga. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.